Youtube, 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 Lebih Dari TV Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Sebelum memulai pelajaran hari ini Marilah berdoa dulu ya Ketua kelas, mungkin bisa dipimpin Ada banyaknya sebelum kita mulai pelajaran Berdoa dimulai Berdoa sesuai Terima kasih, semoga dengan pembelajaran hari ini Diawali dengan berdoa Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar Dan juga dapat diterima oleh semuanya Amin Baiklah anak-anak Apakah sudah hadir semuanya anak-anak di dalam kelas ini? Atau masih di luar kelas? Baik, sudah semua ya di kelas Baik, Bapak akan mengecek kehadiran anak hari ini Henry Adi Hadir apa? Ranti Hadir, Pak Nanda Hadir, Pak Sindi Hadir, Pak Putri Hadir, Pak Oke untuk anak-anak sekalian Perbaiki tempat duduknya Kalau ada sampah di sekitar kalian Silahkan dibuang pada tempatnya Karena kebersihan ialah sebagian dari iman Kebersihan menjadi awal dari penilaian baik buruknya seseorang Kepribadian yang baik akan menjaga keberisian dirinya Lingkungannya dan sekitarnya Nah, seperti biasanya ya Pertemuan Bapak sebunuhnya Memulai pelajaran Bapak akan mengecek semangat anak-anak semuanya Kalau Bapak bilang semangat pagi Jawabnya Pagi, 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 luar biasa Oke, kita coba ya Semangat pagi Pagi, 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 luar biasa Baik, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi bioteknologi Nah, anak-anak sekalian pernahkan mencoba makanan seperti tempe, tape, atau keju Atau kalian pasti juga pernahkan mencoba makanan namanya Atau yogurt Kalian tahu nggak, makanan yang Bapak sebutkan tadi Contoh produk dari bioteknologi Lalu, kalau begitu, apa bioteknologi itu? Ada yang tahu nggak? Coba, Ranti jelaskan apa itu bioteknologi Baik, Kak Baik, Ranti silahkan menjelaskan apa itu bioteknologi Bioteknologi tersusun dari tiga kata bahasa latin Yaitu bios berarti hidup Tekno berarti penerapan Dan logos berarti ilmu Dari sini dapat disimpulkan bahwa bioteknologi adalah Ilmu yang mempelajari prinsip pemanfaatan atau penerapan makhluk hidup Dimana itu bakteri, fungi, dan lain-lain Melalui teknik modern untuk mengubah bahan mentah Melalui transformasi biologi agar menjadi produk yang berguna Nah, bioteknologi telah ditemukan sejak ribuan tahun lalu Untuk menghasilkan produk pengembangan mikroorganisme Contohnya skopi roti, keju, bin, dan lain-lain Namun, seiring dengan berkembangnya waktu penerapan bioteknologi Dapat mencintakan bahan-bahan teknologi baru Seperti rekayasa gini kita hingga cloning Ciri produk bioteknologi Yang pertama, dalam proses pembuatan produk Harus menggunakan ilmu yang membukuh proses bioteknologi Seperti ilmu mikrobiologi Ilmu rekayasa teknologi panah Atau ilmu biologi molekuler Lalu yang kedua Lalu harus menggunakan bantuan makhluk hidup seperti bakteri Jamur, hewan, dan tubuhan dalam proses pembuatannya Bioteknologi terbagi menjadi dua Yang pertama, bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional Baik, sangat bagus penjelasan dari Ranti Bapak akan menjelaskan sedikit Mengenai pengertian bioteknologi Jadi, pengertian bioteknologi ialah Pemanfaatan makhluk hidup secara utuh Maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan Atau memodifikasi produk yang bermanfaat Melalui cara, prinsip, atau teknologi tertentu Maksudnya, gimana tuh pak? Maksudnya, kalau dalam keadaan utuh Artinya makhluk hidupnya langsung dipakai secara utuh Untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi Misalnya, kalau mau bikin akadu koko Maka bisa langsung menggunakan bakteri Hacetobacter selenium secara utuh Contoh lainnya ialah kacang kedelai Yang langsung ditambahkan jamur risopus Orisai Untuk membuat tempe Terus, kalau cuma manfaat di bagian-bagian kayak gimana pak? Artinya, yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu Yaitu bagian dari makhluk hidup itu Misal, hanya diambil enzimnya saja Atau DNA-nya saja Oh iya, meskipun Nata de Koko Menggunakan mikroorganisme Bakteri dalam pembuatannya Jangan takut Ini tidak akan bakal merusak kesehatanmu Karena penggunaan bakteri ini sudah diuji dan diolah Sedemikian rupa Sehingga aman untuk kesehatan kita Coba Ranti jelaskan Bioteknologi itu terbagi menjadi berapa? Bioteknologi terbagi menjadi dua Yang pertama, bioteknologi modern dan bioteknologi konfesional Hmm, baik Bagus, benar itu Kata Ranti Coba si putri jelaskan Apa itu pengertian bioteknologi modern? Baik pak Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung Dan memiliki berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu Hmm, kalau Contoh dari bioteknologi modern itu apa sih putri? Contoh bioteknologi modern yaitu pembuatan hormon insulin sintetik Baik tabung, penama transgenik, dan inseminasi buatan Benar Yang dikatakan putri itu benar Coba Cindy Jelaskan pengertian bioteknologi konfesional Silahkan Cindy Bioteknologi konfesional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung Dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara, prinsip, dan teknologi tertentu Kalau contoh dari bioteknologi konfesional itu apa sih? Contoh dari bioteknologi konfesional yaitu yogurt, natadi cocoa, tepe, papai, dan kecap Jadi perbedaan bioteknologi konfesional dengan bioteknologi modern itu apa aja ya, pak? Bagus pertanyaan si Nanda Nanda menjelaskan Bertanya tadi apa perbedaan dari bioteknologi modern dan bioteknologi konfesional Jadi bapak akan menjelaskan apa itu perbedaannya Nah, kalau dirangkum secara garis besar Baik bioteknologi konfesional maupun bioteknologi modern Memiliki beberapa perbedaan Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat pada tabel berikut ini Setelah materi yang kita bahas tadi, ada contoh soal nih Yang bisa menjawab angkat tangannya, oke? Soalnya, dalam pembuatan yogurt, susu kental, kita nami mikroba sejenis streptococcus thermopilus Tujuannya ialah A. Menurutkan lemak dan asam B. Menurutkan suhu dan asam C. Meningkatkan cinta rasa D. Meningkatkan keasaman Dan E. Menurutkan kadar asam B. Menurutkan keasaman Betul Nah, sekarang bapak akan menutupi pelajaran ini dengan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada anak-anak bapak Yang telah mengikuti pelajaran ini dengan sangat semangat dan gembira Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.